Kawasan ini memang terkenal menjual barang-barang berkualitas dengan harga lebih murah. Tentu saja untuk mendapatkan harga murah, para pengunjung harus pandai-pandai mengawal. Sekarang saya benar-benar ada di kawasan hutan perbelanjaan di daerah Namgoya. Kabarnya kita di sini bisa membeli parfum atau kualitas berkualitas dengan harga yang lebih murah. Saya akan coba. Di sepanjang kawasan perbelanjaan Namgoya, Batam, terdapat banyak toko yang menjual berbagai tas dan parfum. Setiap toko seakan saling bersaing menata etalasenya agar menarik untuk dilihat. Begitu memasuki salah satu toko terlihat berbagai macam tas cantik. Selain tas, toko ini juga menjual jam tangan dan berbagai macam merek parfum terkenal. Parfum tersebut dalam berbagai ukuran. Yang pasti jika Anda kemari, jangan sampai dompet Anda kebobolan. Kawasan ini memang terkenal menjual barang-barang berkualitas dengan harga lebih murah. Tentu saja untuk mendapatkan harga murah, para pengunjung harus pandai-pandai menawar. Rata-rata pengunjung percaya kalau barang di sini asli dan lebih murah. Kalau mau beli jam juga, dia ada sertifikatnya juga kok. Jadi kita yakin asli gitu. Dari kotaknya, dari sertifikatnya juga ada, dari bukunya juga ada. Harga parfumnya sedikit murah ya. Memang bedanya tak terlalu jauh, cuma Rp5-30 ribu. Tapi lumayan lah kalau beli sampai lima botol gitu. Memang tidak rugi untuk mengunjungi kawasan ini. Banyak barang berkualitas yang bisa dibeli sebagai oleh-oleh. Nah, setelah berbelanja parfum, sekarang saya akan berbelanja souvenir. Katanya di sini menjual souvenir bahkan dari Singapura dengan harga yang lebih murah. Apa benar ya? Kita lihat ya. Berbagai pajangan rumah menarik selera untuk berbelanja. Tapi di sini dijual juga cinderamata khas Singapura. Harga yang dipatok lumayan murah, kadang bisa lebih murah daripada membeli di Singapura sendiri. Tergantung dari kepintaran pengunjung menawar harga. Jadi harga kita lebih murah. Jadi kalau Singapura kan sistem titip, titip kan harganya mungkin lebih mahal ya. Selanjutnya perjalanan saya berburu oleh-oleh dilanjutkan ke kawasan Sengkuang. Kawasan Sengkuang terkenal dengan jualan sepatunya. Tapi jangan salah yang ditawarkan di sini adalah sepatu baru dan bekas. Sepatu yang dijual di kawasan Sengkuang rata-rata sepatu kets atau sepatu olahraga. Ada juga sepatu belit, tapi jumlahnya terbatas. Sepatu-sepatu ini banyak didatangkan dari Singapura. Jadi belitnya cuma satu-satu di Singapura pilih, pilih satu-satu. Hampir setiap hari kawasan Sengkuang ramai dikunjungi pembeli.